Sementara itu saudara, di saat banyak pihak mendesak Hatvana Firdaus, yaitu tersangka penandang secajen di Gunung Semeru, Jawa Timur di proses cara hukum, pihak Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta justru meminta mantan mahasiswanya itu untuk dimaafkan. Menurut Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Al-Makin, dengan memaafkan tersangka, maka proses hukum berhadap Hatvana Firdaus tidak perlu dilanjutkan lagi. Polisi akhirnya menangkap Hatvana Firdaus tersangka penandang secajen di Gunung Semeru, Jawa Timur. Mantan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ini ditangkap dibantul pada Kamis malam lalu. Namun di saat banyak pihak mendesak agar Hatvana Firdaus diproses secara hukum, pihak Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta justru meminta tersangka dimaafkan. Menurut Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Al-Makin, dengan memaafkan tersangka, maka proses hukum terhadap Hatvana Firdaus tidak perlu dilanjutkan lagi. Maka saya menyuruhkan kepada pihak yang berwajib, baik pemerintah maupun kepolisian atau pihak-pihak yang berkait dengan hukum, tolong dimaafkan pelaku ini ya. Karena ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang pemaaf ya. Bangsa yang sangat pemaaf. Jangankan cuma itu saja. Banyak sekali yang melanggar aturan yang lebih berat. Dan jelas-jelas terkertangan dengan hukum. Dan merubikan negara. Itu saja kita maafkan. Apalagi cuma itu ya. Sebelumnya, Pia Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta juga mengakui Hatvana Firdaus adalah mantan mahasiswa di kampus UIN Sunan Kalijaga, namun drop out pada semester 6. Hingga kasus penandangan sajian di Semeru viral di media sosial, Hatvana Firdaus tidak lagi tercatat sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Michael Areawan, Kompas TV, Yogyakarta.